Kali ini akan berbagi resep membuat soto betawi, salah satu kekayaan resep Nusantara. Bentar lagi Idul Adha, banyak sekali daging yang kita dapatkan. Nah, soto betawi bisa dijadikan salah satu ide memasak di rumah. Caranya mudah, ikuti saja step by step yang akan saya dimulakan untuk Anda. Soto betawi bahannya, daging sandung lamur, bisa juga ditambahkan babat, usus, kemudian iso, jeruan lainnya gitu ya, sesuai selera. Kemudian ada susu, lalu ada air panas nanti untuk merebus, dan minyak untuk menumis. Nah, bumbu halusnya kita gunakan adalah cabai merah, kemudian ada bawang merah dan bawang putih, lalu ada merica butiran, kemudian ada cengkeh, ini dicemplung saja. Lalu juga ada rempah daun yang terdiri dari serai yang sudah dipukul, diambil bagian putihnya saja, kemudian daun salam dan jahe. Ini untuk merebus daging supaya aromanya harum. Kemudian juga kita siapkan nih, ada jinten ya, ini ada jinten. Kemudian lagi nanti kalau pas disajikan, kita siapkan ada tomah yang dipotong dadu, lalu ada acar di setiap soto betawi, selalu ada acar. Lalu taburan daun bawang yang diiris, dan satu lagi, ini ada emping goreng. Jangan lupa kalau yang suka pedas, ditambahkan juga sambal cabai rawit. Baik, nah untuk mendapatkan gurih, kita tambahkan kaldu blok, menemani garam. Ini satu set. Nah, didihkan air, kemudian kita masukkan daging. Kalau misalnya digunakan juga jeruan, jangan pernah dimasang jadi satu di dalam panci seperti ini. Jeruan misalnya babat, usus, iso, dan lainnya, kita masak secara terpisah di panci lainnya. Kita beri rempah daun, ini serai, kemudian daun salam, dan juga jahe. Ini dimasak terus, digodok gitu ya, sampai dagingnya empuk. Panaskan minyak, kita tumis bumbu halus. Tunggu sampai dia benar-benar panas, baru kita masukkan bumbu halusnya. Soto betawi ada dua versi. Ada satu bumbu yang tidak menggunakan cabai, ada juga bumbu yang menggunakan cabai. Bisa dilihat dari tampilan soto betawinya. Ini, mohon maaf, saya sudah mulai nangis gara-gara bumbunya yang pakai bawang segala ya. Nah, yang merah biasanya lebih terkenal dengan nama soto bogor. Padahal dia betawi juga. Yang satu lagi adalah putih warnanya. Ini, kalau sudah harum baunya, lalu kita matikan apinya. Masukkan bumbu ke dalam daging yang sudah mulai empuk. Masukkan bumbu, lalu kita tuangi dengan susu. Bisa digunakan juga santan, jadi pilihan saja bisa susu atau santan. Lalu kita masak sampai mendidih. Terakhir, kita masukkan garam dan juga kaldu blok. Kita aduk rata. Soto betawi siap disajikan. Biasanya dilengkapi dengan nasi, karena soto betawi hampir tidak pernah dimakan dengan lontong. Jadi selalu pakai nasi hangat. Kemudian ada taburan empeng, bawang goreng, kemudian daun-daunan juga. Ada tomat juga bisa di dalamnya ya. Jadi tomat ini yang sudah diiris dadu tadi, bisa dimasukkan di sini sekarang. Atau siap di mangkok saja langsung, gitu. Beri tomat, lalu daun bawang. Dan juga ada bawang goreng, dilengkapi dengan, ada acar di sini, kemudian ada umpeng, sambal. Kita beri jeruk limau juga, supaya lebih sedap. Nah, soto betawi siap disajikan bersama keluarga di rumah. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.